assalamualaikum teman-teman jangan lupa klik subscribe di channel wandi house ya dan aktifkan tanda loncengnya Halo guys ketemu lagi dengan wandi house atau one OC Oke di video kali ini saya akan sedikitkan berbagi tutorial bagaimana cara memasang seatbel ya kebetulan seatbel saya rusak hari ini saya akan memberikan tutorialnya Bagaimana cara memasang seatbel otomatis di mobil kijang super Oke daripada berlama-lama kita langsung saja menuju ke TKP Oke guys ini bisa dilihat yang harus kita buka pertama yaitu bagian ini ini dulu ya sebenarnya cuman eh ini ada baut kita akan membuka ini dulu kemudian Anda bisa lihat di bagian bawah nih nih juga ada ini harus kita buka juga baut ini ada dua setelah itu baru kita buka penutup ini nih di dalam sini ada ada selang dari AC double blower yang ini ya ini kita buka nanti disini kita setting lagi supaya dia masuk dulu kemarin karena dia bagian rule rulernya itu bagian apa namanya eh ruler gitulah pokoknya di bagian sini di bagian bawah bawah atau sini yang atau ya sini mungkin ya nanti kita buka kita lihat seperti seperti apa dan dimana Oke sebelumnya ya saya kasih lihat dulu nah ini kemarin saya ada beli beli seatbel seperti bel safetybel kalau disingkat seatbel Oke ini saya ada beli kemarin harganya ini Hai 350.000 guys harganya safetybel ini kita lihat dia warnanya yang ikuti syukur lah ikuti mobil ini ini ya krim ya warnanya ya agak krim-krim gitulah walaupun enggak krim kali ini dia ada satu paket ya udah bisa lihat nih rulernya metalinya plus bautnya udah agak oke ini kemudian dikasih juga up ininya jadi ada dua ya kanan-krim kanan dan kiri kemudian dikasih juga besinya ini hampir sama guys ya hampir sama dengan yang punya lama saya nih guys Nah iya sama guys oke itu dia Hai tidak jauh beda Hai tidak jauh beda nanti kita tukar saja ini kebetulan udah ya bisa dibilang udah kurang bagus ya nanti kita tukar ini dikasih ini dikasih karet guys nanti kita tukar Oke ini dia sepasang kita akan tukarkan ke ini kebetulan karena ini udah rusak ya dia tak tidak mau balik lagi ditarik ya udah ngewer gini seharusnya dia balik nih rulernya udah rusak Oke sekarang kita akan membongkar eh seatbel ini ya oke sudah guys Oh besinya padu banget guys oke sekarang kita ke bagian bawah eh seperti yang saya beli bilang sebelumnya di bagian bawah juga ada guys ya op saya kaki kasih pencahayaan dulu biar nampak guys oke ini dia guys ini sudah selesai sekarang kita ke bagian pembongkaran ininya guys ini kita bongkar sebelumnya ini kita buka dulu kita akan mengganti si belnya ini kanan kiri perakuan sama ya jadi saya akan kasih sampel sebelah kiri saja oke sudah mantep karena kita akan bongkar ininya kita harus membuka karet-karet ini dulu ya untuk membongkarnya ini terbuat dari fiber ini guys makanya ya bisa dilihat sendiri ini kita bongkar oke sudah gampang sekali bukan saya rasa gampang ini bisa dilihat dari fiber oke guys nah ini dia disini rupanya guys oke ini sudah dibongkar kita bongkar ini anda bisa lihat ya nah ini dia bagian dalamnya seperti ini yang rusak itu ini perputaran ininya ini kemarin sudah saya coba betulkan dia cuma sebentar bisa habis itu rusak lagi malum guys sudah lama nih udah 4 ya 4 tahunan lah ini udah penggunaannya baterai saja dia paling lama 2 tahun itu pun itu pun kalau tidak terawat ya kalau terawat mungkin lebih dari 2 tahun 3 tahunan gitu lah itu baterai depan saya sudah 2 tahun merek yuasa oke kita kembali lagi ini karena sekarang harus kita buka tapi sebelumnya ini harus kita buka dulu bautnya ini ada satu baut perlakuannya sama searah jarum jam oke gak terlalu ini ya jadi membukanya pun bisa dibilang gampang oke sudah kita keluarkan nah itu dia guys seperti inilah dia jadinya oke guys sekarang kita akan membongkar ini supaya bisa keluar talinya ini kalau enggak talinya gak bisa keluar kita harus bongkar ini guys oke guys sekarang kita akan membongkarnya ini karena dia di jepit 2 ini kita oke sudah sekarang kita akan membongkar ininya ini saya sudah lupa lupa juga guys karena udah terlalu lama ya ini kita letakkan dimana ya jangan sampai hilang bautnya kecil banget soalnya ini tapi hilang pun gak jadi masalah ya karena ini udah rusak jadinya not problem oke hati-hati guys bisa dilihat ini jelibet jelibet ini dia pairnya yang menentukan dia bisa berputar itu kembali lagi kemari oke ini bisa dilihat sepertinya saya salah membukanya seharusnya bagian sini seharusnya kita buka lagi karena ini sudah rusak jadi ya kita beredel saja sekalian mungkin ada sebagian yang belum tahu seatbelt semi otomatis itu seperti apa eh seatbelt ya seatbelt otomatis ya seatbelt otomatis seperti apa masih manual oke ini bagian dalamnya oh ini dia bagian dalamnya seperti ini oke kita buka saja tunggu guys saya sedikit lupa ini ditolak guys ditolak dari ditolak dari sebelah sini agak lebih mudah bukanya tuh tolak kita tarik oke sudah terbuka jadi ya komponennya sekitar itu-itu saja berarti memang harus dibuka dua-duanya guys kita buka saja guys oke besinya lumayan padu gulungan ini gulungannya up kita tarik saja ini roda berputarnya oke sudah sekarang kita akan mengeluarkannya guys ini bisa lihat disini setelah kita kewarta disitu tadi kita tarik ini kita tarik saja oke yang penting diingat posisinya oke sudah kemudian di bagian sini kita tarik lagi oke sudah dan yang terakhir di bagian sini kita tarik 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 jadi agak panjang perjalanannya guys oke selesai oke selesai guys ini sudah tidak terpakai lagi kita ganti baru oke oke guys ini terbaru warnanya ya bersama dengan ini ya dengan jok dan roof bagian roof bagian kabin warnanya beda dengan bagian dingin ini ini warna asli dari kijang ini sebelumnya jadi warna hijau beda beda banget ya dan kayaknya nanti kalau ada kesempatan ada uang mungkin saya akan merubahnya lagi kembali ke warna ini awalnya guys ya kayaknya lebih cantik yang ini warnanya lebih gelap gitu lebih bagus daripada yang terang terang yang terang terang kayaknya norak banget oke kita kembali kemari ini bisa dilihat disini ini ada settingan ininya juga ya berarti yang dulu tuh udah memang udah hancur lebur gak lengkap ini sekarang kita gimana caranya kita masukkan kembali ini kemari ya biar lebih rapi kita lihat dulu apakah perlu dibongkar ini masih bagus ya tarikan masih joss masih joss namanya juga baru oke kita lihat dulu bisa enggak kayaknya bisa sih tapi ini resikonya adalah ini harus di blader ini harus dikerok kerok lebar nih oke baiknya kita operasi saja bagian dari penutup ini ya bodi ini ini kita obrak kabrik oke guys sudah selesai bisa dilihat ini lebarnya kurang lebih segini bisa dilihat kurang lebih segitu baru bisa masuk jadi kita tanpa membongkar ini kita akan bisa memakai itu oke kita pasang lagi ke posisinya ini oke guys ini sudah terpasang ini saya kebetulan ada tambahan plat ya untuk memasang ini disini biar lebih kuat platnya segini panjangnya kurang lebih ini sekitar sepuluhan 10 cm lah guys sekitar 10 cm jadi ada dua lubang lubang disini satu disini satu oke jadi lubang yang disini gunanya untuk mengikat plat ini dengan ininya kemudian yang lubang satu lagi gunanya untuk mengikat plat ini beserta ini pokoknya oke guys kembali lagi ini bisa dilihat ini sudah masuk yang penting tadi ini dibaut dulu baut kencang supaya dia ngerekat dengan baik supaya nempel dengan kuat oke sedangkan yang ini ini masukkan saja perlahan dari bagian sini karena gampang kali tinggal gini gini kan saja masukkan semuanya ini sampai ini ke bagian sini ini ini ada lubangnya sudah saya besarin lubangnya masukkan saja ke situ jadi kita tanpa membongkar dari ruler ini ya seatbelt ini oke ini sudah selesai sekarang kita akan waktunya pemasangan ini kembali kita pasang kembali pelan-pelan guys ini bagian bagian punya ini bagian yang punya ini di sini saya sarankan anda bisa lihat di bagian sini ini bisa dilihat posisinya ini pasti miring begini sebenarnya karena disini sudah saya lubangi bisa lihat nah ini sudah saya lubangi tidak jelas ya saya kasih saya sikit oke ini karena sudah saya lubangi jadi makanya posisinya bisa tegak lurus nah seperti itu oke guys sekarang kita akan membaut ini dulu guys kemudian baru kita pasang ini penutupnya disini biar lebih indah oke keren kan guys sudah rapi guys oke guys sudah jadi guys bisa dilihat bagian bawah sudah saya baut ini dia ini sudah saya baut gampang ya kalau itu oke semuanya sudah sekarang tinggal pemasangan ini aja guys kaksesoris ini oke kita posisikan saja oke sudah sekarang kita bagian testing dulu ya sebelum kita itu kita akan coba dulu oke guys sekarang bagian pengetesan ya kita akan mencoba yang sudah kita pasang ini ini sudah selesai karena kita akan mencoba tuh guys bisa dibilang sudah manus ini dia bagian ininya kita tes dulu cuman ini agak kena sama ini guys ya jadi bagian ini tidak bisa ketarik ke atas ini kita cabut aja oke ini bagian sini oke jadi bisa kita tarik cuman ini sepertinya aduh terbong guys ya oke tapi sudah ini ya balik sendiri ini dia udah bagus oke tinggal pasang kembali saja oke guys sudah mantap sudah cool guys sudah mantul oke mungkin cukup itu aja tutorial dari saya yang sebelah kanan sama aja ya pemasangannya kayak sebelah kiri yang penting intinya bagian sebelah sini ini di perbesar aja supaya bisa masuk besi-besi ini jadi gak payah bongkar rulernya oke sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa subscribe like share dan komen di bawah serta bunyikan tanda loncengnya supaya mendapatkan update-update terbaru dari saya di seputar kijang super oke guys see you next video oh ya guys ada penambahan sedikit saya lupa ya kebetulan kan ini ada sisa ini ini buat pengikat di bagian situnya ini tinggal pasangkan ada dua opsi yang pertama opsi pertama itu tinggal pasangkan langsung di bagian bisa dilihat ya bagian tepat duduk ini ini bisa langsung saja dipasangkan disini nah tempelkan begitu nah langsung dia jadi tidak banyak kali itunya bisa langsung dia bisa lihat jadi langsung dia begini atau jika ingin lebih panjang ke atas gini anda bisa tambahkan ini ini ada plat ini ada plat ini plat sepeda pelat untuk roda sepeda untuk tambahan roda sepeda kan biasanya di belakang untuk anak-anak itu ada plat seperti ini untuk tambahan roda begini dia tidak usah posisinya kurang lebih disini ada ban tambahan untuk anak-anak belajar naik sepeda saya kebetulan sudah tidak dipakai lagi sepedanya jadi saya ambil platnya saya gunakan oke seperti apa jadinya nanti kita lihat ini tinggal ini pasang ke bawah sedangkan yang ini pasang ke bagian sini oke begitu nah jadi dia posisinya lebih panjang oke bisa dilihat ini tambahan tadi hasilnya seperti ini ini saya menggunakan pakai itu tadi anus sepeda tadi ini sudah saya ikat kemudian saya ikat disini kemari dan hasilnya seperti ini dia guys oke kayaknya lebih keren ya oke disini supaya tidak terlalu kesana jadi saya tambahkan kabel tis ini kabel tis nah itu dia ini kabel tis saya tambahkan kayak ini kurang terang saya kasih pencahayaan waduh lobet guys kelihatan ya ini kabel tis saya lilitkan disini untuk mengikat kabel yang ini yang dibawah ini jadi posisinya bisa seperti ini oke itu dia guys